Saudara dari hasil investigasi Dinas Kesehatan Aceh terhadap penderita difteri. Dari 93 kasus yang ditemukan sepanjang tahun 2017, 95 persen penderita difteri tersebut tidak melakukan imunisasi sama sekali. Sedangkan 5 persen sisanya mendapatkan vaksin tetapi tidak lengkap. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sedikitnya 93 pasien kasus difteri di Aceh. 95 persen para penderita diketahui tidak melakukan imunisasi sama sekali. Sedangkan sisanya 5 persen melakukan vaksinasi namun tidak lengkap. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan melakukan upaya vaksinasi pada penderita dan masyarakat sekitar yang terduga difteri sepanjang adanya dugaan kasus yang ditemukan. Baik di lingkungan sekitar sekolah, rumah masyarakat, dan wilayah rentan lain di mana dugaan kasus penderita difteri ditemukan. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan imunisasi untuk mencegah penyakit yang berbahaya. Itu memang dari 93 kasus, 95 persen itu tidak pernah diimunisasi sama sekali. Nah 5 persen sisanya memang ada riwayat diimunisasi tapi tidak lengkap. Ada yang hanya sekali, ada yang hanya dua kali, dan yang paling tinggi itu hanya tiga kali. Jadi seharusnya dalam serialnya itu sampai dia usia kelas 5 SD, setidak-tidaknya dia mendapat tujuh kali sebenarnya. Pemerintah menyediakan 100 persen vaksin untuk kebutuhan masyarakat melakukan imunisasi. Saat ini dari 93 pasien penderita difteri, korban yang meninggal mencapai 4 orang. Dan Aceh ditetapkan sebagai KLB difteri di posisi keempat setelah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Terima kasih.